Hai justru pernyataan Bung Petrus yang mengatakan begitu ya kan dia menyebutkan ya dia akan menyebutkan sosial media siapa ya toh seolah-olah Perdisambo pernyataan Hai Petrus yang mengatakan seperti itu yang menggiring Perdisambo jadi pelakunya jadi Bang Petrus termasuk beberapa teman itu kan mengkritisi Bang sahur bahkan pernah mau mensomasi Bang sahur ya itu kenapa itu itu dari tampak yang salah menilai perkat Nusantara saya yang somasi nih jangan sampai jeruk makan jeruk jadi apa yang dikritisi dari dari Bang sahur nih sebetulnya gimana apa yang dikritisi dari bang sahur sampai mau disomasi kita tidak ada somasi Oh belum 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 kita hanya meluruskan seperti kemarin dari tampak menyatakan bahwa justru kami yang menuduh Perdisambo lah sebagai pelakunya kan kita tidak menyatakan begitu kita bilang medsos sudah menghakimi menempatkan posisi Perdisambo seakan-akan sebagai pelaku Oh ini jadi bukan perkat Nusantara dan tampak ini bukan Tidak justru tampak dan perkat Nusantara dalam rangka meluruskan membantu Polri untuk bertindak cepat tepat sasaran dan segera umumkan kepada publik tapi kalau di media saya lihat kencang ini antara tampak dan ini tapi saya kira tampak dan saya kira kesempatan ini karena betul ini harus diklarifikasi menyangkut nama saya karena saya dapat link ketepatan link ini dikirim oleh Bro Sugeng bagi saya ini sangat Oh bagi saya begitu digagas untuk bertemu dengan saudara sahabat saya Bung Petrus senang sekali karena menurut juga karena saya bacakan aja pernyataan Bung Petrus karena menyangkut saya herannya kenapa saya gitu lagi Bung Petrus sayang banget sama pergerakan advokat Nusantara atau perekat mengecam keras pernyataan sahabat Segen itu statementnya dari tim advokasi untuk hukum dan keadilan yang membuat pernyataan bohong nah ini serius ini bohong dan tendensius jadi bukan sekedar bohong tendensi karena saya kan dituduh bohong karena ini berita loh nggak bisa ditanggung jawabkan ini pernyataan yang mana dulu ini 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 gambar beliau itu ada ini saya bawa ini ngomong-ngomong ya makanya belum ada bukti sudah bohong oke saya datang ini dari tim tampak mau pernyataan bohong tendensius di miribah Sabah tersebut koordinator setelah membuat pernyataan bilang bahwa irjen perdi Sambo sebagai pelaku peristiwa bumbu Wah ini jauh sekali belum pernah bisa dicek belum pernah dicek bisa dilihat yang saya bilang justru saya bilang begini mengapa tampak menyebut perdi Sambo ada empat kalau ditompas TV karena kita sama kan pertama pembunuhan ini terjadi Hai dirumah perdi Sambo kedua beliau ini ajudannya perdi Sambo yang membuat LP itu soal pelecehan itu itu istri perdi Sambo yang keempat yang membuatnya membuat pelecehan yang dilecehkan yang membuat laporan yang kemudian laporan dugaan pembunuhan itu perdi Sambo menurut kami inilah menurut kami kenapa nama ini kemudian kita buat LP ke propan Hai makanya saya bilang kalau seperti itu pernyataan Bung Celestinus Bung Celest lah sebenarnya membuat kesimpulan bahwa perdi Sambo masih ulangi begitulah bisa dicatat tetapi apakah pernyataan itu kemudian ada mengatakan bahwa perdi Sambo pembunuh Hai bisa kita lihat nanti cek apa namanya berita di kompas kalau dia mengutip kompas karena saya sama dengan dia kemudian tendensius Hai kami melakukan semua pelakuan kami itu termasuk menemui misalnya mengkopul hukum kami menyurati seperti saya bilang karena memang semua mulai dari akhir tadi itu mulai dari penyerahannya mayat yang tidak bagian propam-propam sehingga satu jenderal dicopot kemudian CCTV recorder semuanya hilang kemudian juga otopsi bermasalah pengumuman juga bermasalah nah kami mengatakan bahwa namanya Dugan pelecehan itu sudah otomatis itu tidak punya lagi dasar karena kalau kita bicara hukum Bung Sebastian itu harus didukung oleh bukti-bukti nah bukti semua daripada aja kode 30 semua bermasalah makanya termasuk topsi kemudian diulangi Hai dimana disitu kebohongan kalau kami memberikan pernyataan ketika Sebastian sudah ketiga Bung Sebastian mengatakan ada lagi tuduhan apakah sahur syajian kemudian puas dengan popularitas entah apalah karena disitu ketika Bung Koko menghubungi saya misalnya untuk minta narasumber seperti ini kemudian saya berpendapat apakah hak konstitusional daripada jurnalis mencari berita tumbri opini saya ditanyain kemudian saya memberi pendapat apa salah dengan itu pertanyaan saya terakhir pernyataan saya yang terakhir Bung Sebastian andaikan publik tidak mengkritisi soal penyerahan jenazah Hai apakah tragedi hukum ini kemudian bisa terungkap saya pikir menurut saya kerja-kerja jurnalis lah apakah itu medsos apakah jurnalis mainstream atau kemudian dengan hak konstitusional untuk berpendapat Hai kemudian memberikan tanggung jawabnya nah saya sedih Bung Sebastian mengatakan menuduh misalnya tanggapan miring yang mana yang miring ini bahaya loh Apakah hanya kepada tampaknya makanya mumpung ada di sini ini yang mana nih Om Petrus ya biar setelah gitu ya soal itu nah bagi saya ini kan sangat cederai ternyata ini tadi ada ini ya ada serangan yang serius sebetulnya serangan itu datang dari ini dari Bang Petrus dan berkat Nusantara terhadap tampak dan Bang Saur sudah menjelaskan dimana bohongnya nah itu kayaknya mumpung ada Om Petrus ini ini maksudnya ini tuduhan serius nih Om Petrus katanya jadi sebetulnya yang menuduh apa yang mau dikritisi apa yang mau di yang lebih dahulu menuduh bahwa pernyataan penyak perekat Nusantara itu sangat berbahaya membahayakan Verdi Sambo dan menyatakan bahwa perekat Nusantara telah menuduh Verdi Sambo sebagai pelakunya Oh jadi sebetulnya tampak yang 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 menyerang perkan Nusantara itu berita yang kita baca kemudian berita itu kita tangkapi ini masing-masing pegang ini masing-masing pegang berita ini padahal di dalam dialog di Kompas TV antara saya dengan Pak Saur kita tidak ada statement begitu kita hanya menyatakan bahwa kekuatan medsos ini sudah selama satu minggu lebih ya menempatkan Verdi Sambo seolah-olah sebagai pelakunya karena itu kita minta medsos supaya berhentilah ya masyarakat jangan dicekoki dengan informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya itu yang kita katakan lalu besok kok beritanya atau malamnya kok beritanya malah melenceng seolah-olah kami dalam menyimpulkan dalam menyimpulkan berbagai pemberitaan itu kami menyatakan Verdi Sambo sebagai pelakunya padahal kan tidak ada sama sekali justru kita mengantisipasi medsos ini kalau dibiarkan terus-menerus bahkan kita minta Polri harusnya setiap hari memberikan informasi dari hasil perkembangan penyelidikan dan penyelidikannya supaya kita masyarakat tidak dicekoki set secara terus-menerus berita-berita hoax Hai nah karena beritanya demikian ya kita beri tanggapan Oh jadi Bung sahur sebetulnya tampak yang menyerang eh apa perkat nusantara jadi tadi kan Udo perkat nusantara pernyataannya sudah benar yang mana nih karena pengacara ini suka kan pernyataannya itu betul itu Bung Petrus ngomong media ini menggiring seolah-olah Perdi Sambo pelakunya nah saya kemudian memberikan pernyataan justru pernyataan Bung Petrus yang mengatakan begitu ya kan dia menyebutkan ya dia akan menyebutkan sosial media siapa ya toh Hai seolah-olah Perdi Sambo pernyataan Petrus yang mengatakan seperti itu yang menggiring Perdi Sambo jadi pelakunya itu saya bilang sama beliau karena memang disebut sosial media saya bilang justru kita berterima kasih kepada sosial media karena wartawan lah menguka tabir kegelapan ini kemudian tragedi dihukum ini kemudian terbuka termasuk yang tadi itu ada tiga dicopot ada otopsi ulang meskipun di sosial media banyak yang ngarang cerita juga itu harus disebut siapa nggak boleh juga karena hak konstitusional jadi seperti Bung Sebastian memberikan podcast kita seperti ini kemudian publik juga sama sama dengan saya saya bilang kalau kata-kala sahur saya gian Adam memberikan pernyataan saya kemarin bilang ada seandainya ada konsekuensi hukum kemudian itu kita juga tidak lepas dari hukum bahkan saya bilang kalau ada hukum karena pertanyaan salah ya ada instrumen hukum kemudian mengatakan saya ditembak semua sekalipun saya bilang enggak ada problem tetapi saya bilang jangan juga bolehlah ngomong teman-teman itu sikap saya itu sikap kita nanti karena tapi saya bilang justru pernyataan Bung Petrus itulah seakan-akan perekat karena menyebutkan kecuali misalnya mengatakan media ini media ini seperti tadi misalnya pendapat miring ini kan berbahaya siapa miring kalau disebut sosial media miring berarti 270 juta karena rata-rata rakyat Indonesia punya sosial media apakah kemudian kita fair kemudian dituruh miring saya pikir kita harus proporsional tetapi andaikan misalnya kawan-kawan perekat mengatakan media ini media itu itulah cara kerja saya pikir seorang yuris dia bicara fakta nah kami juga analisa-analisa kami juga seperti itu mengapa misalnya kita dorong supaya soal tragedi dari pembunuhan itu kami sebutkan alasannya tapi belum tentu orang setuju silakan tetapi kemudian kami dihakimi jangan kami yang dihakimi Mari kita buat pendapat kita alasannya apa kita bertarung di situ gitu loh jadi bukan seperti ini gitu itu apa namanya tambahan atau komentar saya terima kasih ya jadi persoalan yang dimana sebetulnya yang membuat jadi kaya saling menuduhin mengenai begitu banyaknya video ya media online yang abal-abal itu banyak sekali memberitakan hal-hal yang sebetulnya berdasarkan asumsi mereka ya tidak berdasarkan fakta-fakta dan kalau mau kita tunjukkan mungkin pada diskusi berikutnya kita bisa tunjukkan satu persatu ya bahkan ada yang mengarang cerita selolat kejadian dari Magelang sampai Jakarta dimana mereka berhenti apa yang terjadi itu dibuat selolat kejadian yang sebenarnya setelah itu mulai muncul orang-orang analisa orang beri komentar di berbagai macam di Facebook ya belum lagi di video yang beredar di medsos ada yang di Youtube ada yang tidak resmi ada yang tidak ada namanya itu tentang itu tapi tidak ada perlihatan seperti itu yang muncul dari Bang Saur dan teman-teman lalu kami menyimpulkan kami membuat kesimpulan bahwa medsos ini sudah menghakimi institusi Polri sudah menghakimi keluarga Verdi Sambo terutama mengenai Verdi Sambo itu seolah-olah Verdi Sambo lah yang membunuh jadi ini sebetulnya kesimpulan kita dari medsos-medsos dari medsos lalu kemudian dan kita katakan mengapa medsos itu sampai sedemikian rupa karena Polri tidak mengantisipasi harusnya kan sehari dua kali dalam kasus yang tensinya tinggi begini Divisi Humas Mabes Polri harus setiap jam atau setiap dua tiga jam harus memberikan keterangan supaya sumbernya jelas tuh kalau dari medsos-medsos yang mengumumkan sumbernya jelas bisa dipertanggungjawab ya PEMBICARA 2 0 oh